Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari Dinas Kesehatan akan memberikan sedikit pedoman bagaimana ketika sekolah-sekolah sudah mulai uji coba ataupun menerapkan pembelajaran tata muka langsung. Semoga video ini bisa menjadi pedoman dan bisa menjadi landasan bagi sekolah-sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tata muka langsung dengan protokol kesehatan. Walaupun guru-guru di sekolah baik itu SD maupun SMP sudah tervaksinasi tetapi pembelajaran tata muka langsung tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Dan kepada siswa-siswa jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker yang sebenar mungkin, sebaik mungkin. Jangan lupa juga jangan berkurumun di tempat-tempat ataupun cangkru ataupun ngobrol dengan teman-temannya. Ingat ya para siswa patuhi protokol kesehatan. Semoga pembelajaran tata muka langsung ini tidak menjadi klaster di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan SKB 4 Menteri, sekolah tetap muka dikelar dengan penerapan protokol kesehatan atas persetujuan wali murid. Sekolah tetap muka sudah dimulai loh. Pastinya dengan penerapan protokol kesehatan. Tapi seperti apa sih penerapan protokol kesehatan yang benar di dalam lingkungan sekolah? Mau tahu? Yuk ikuti saya dan teman-teman. Siswa wajib membawa barang-barang pribadi yang dibutuhkan selama di sekolah dan membawa masker cadangan. Nah, nanti di sekolah jangan lupa ya, terakan protokol kesehatan. Iya, budak. Ada dua opsi keberangkatan. Satu, diantar orang tua. Orang tua yang mengantar ke sekolah jangan berkerumun. Bapak Ibu Wali Murid, dilarang berkerumun, langsung meninggalkan tempat saja ya. Monggo. Harus langsung meninggalkan area sekolah. Dua, menggunakan kendaraan umum. Sebelum memasuki kendaraan umum, siswa wajib memakai masker, hand sanitizer, dan dicek suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius, siswa disarankan beristirahat di rumah. Selama di kendaraan umum, satu baris kursi untuk satu orang ya. Duduklah di bangku tanpa tanda silang, ataupun berdiri berpegangan dengan tetap menjaga jarak. Jangan berbicara selama di dalam kendaraan umum. Turun dari kendaraan, jangan berebut, dan jangan berjengkrama ya. Harus tetap menjaga jarak dan turun satu persatu. Ada dua jenis masker yang bisa digunakan. Yakni, masker sekali pakai, atau masker kain tiga lapis. Masuk gerbang sekolah, siswa menggunakan hand sanitizer. Dicek suhu tubuhnya, dan tidak melakukan kontak fisik dengan guru. Selalu cuci tangan pakai sabun dengan enam langkah cuci tangan yang benar. Di dalam kelas, dan selama pembelajaran berlangsung, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, seperti ini nih contohnya. Siswa yang masuk hanya 50% dari keseluruhan siswa yang ada dalam kelas. Sebelum pembelajaran, area teras, dan ruang kelas harus disemprot disinfektan. Serta bangku kelas dilap menggunakan antiseptik. Jangan sampai ada atribut di atas meja. Karena bisa menjadi media penularan virus COVID-19. Tim, desinfektan, sepidilah, siap! Bapak dan ibu guru membawa alat tulis masing-masing, dan memakai masker selama mengajar siswa. Satu bangku untuk satu siswa, dengan kapasitas 50% dari total keseluruhan siswa. Jangan saling pinjam-meminjam alat tulis ya. Gunakan alat tulis kalian masing-masing. Pembelajaran pun maksimal hanya 2 jam pelajaran. Pelajaran olahraga di sekolah dihapuskan. Diganti dengan kegiatan fisik di rumah yang dikirim sebagai tugas sekolah. Jangan lupa bawalah alat ibadah masing-masing. Saat pulang, jangan bergerombol. Guru mengantar kepulangan siswa dengan tidak melakukan kontak fisik. Dan siswa, jangan mencium tangan orang tua ya saat menjemput kepulangan. Pastikan membersihkan diri terlebih dahulu sesampainya di rumah. Ayo teman-teman, kerapkan protokol kesehatan selama sekolah tetap buka ya. Agar kita semua aman dan bebas dari COVID-19. Kalau pulang, langsung ke rumah ya. Jangan mampir-mampir.